Oke kali ini kita akan membuat apa teks melangkung di Corel Draw X7 habis ini tampilan dari Corel Draw X7 klik New Document lalu klik OK dan di bagian sini lalu kita pilih landscape setelah selesai kita klik ellipse tool atau objek bulan tekan F7 lalu drag dengan cara menahan tombol control kalau tidak ditahan seperti ini, kalau ditahan lepas setelah itu kita langsung klik menu text lalu feed text to path, text dan feed text to path kita klik langsung kamu ketikan nama kalian sendiri, contoh disini misalkan aban barik channel setelah kalian ketik nama kalian sendiri, selanjutnya kita tekan tombol, eh tahan tombol shift tahan tombol shift dan tanda panah kiri seperti ini di drag, apa di block maksudnya di block setelah di block, lalu kita berikan poin sesuaikan, poinnya berapa 48 poin 48 poin lalu kita tekan tombol B untuk menebalkan B artinya bold bold artinya tebal terus setelah itu sudah beres kita klik di sebarang tempat klik di sebarang tempat lalu klik lagi objek bulatnya dan kita putuskan hubungan antara bulatan dan teks ya kita klik menu objek lalu pilih break text part maka bulatan dengan teks sudah putus ya selanjutnya kita di bagian bulatan yang ini kita klik lagi teks lalu pilih feed text to pad lagi feed text to pad lalu ketikan lagi 10mm 1 10.mm.1 kelas berapa eh sorry kelas 10mm 1 maksudnya kelas 10mm 1 SMK spasi al gina kalau udah seperti ini kita sama kayak tadi tahan tombol shift tahan tombol shift dan tanda panah pilih kalau sudah seleksi semua lalu pilih poinnya mau berapa poinnya mau berapa misalkan mau 48 lagi kita klik 48 dan kita klik bold untuk penebalkan kalau sudah seperti ini lalu kita klik pick tool klik pick tool dan tahan teksnya tahan teksnya menggunakan mouse kiri ya kita klik kiri tahan lalu tarik ke bawah tarik ke bawah seperti ini disesuaikan diratain udah rata belum udah kalau sudah rata lepas sudah terus kalau sudah rata kita balikkan posisinya kan terbalik kita balikkan menggunakan mirror kaca ada di bagian sini ada namanya mirror text horizontally dan mirror text vertically horizontal berarti dari klik ke kanan vertical dari atas ke bawah kita klik horizontally kita klik terus vertically kita klik maka sudah normal setelah itu tarik lagi ke bawah tahan tahan tarik lagi ke bawah sesuaikan op iya jadi teks melengkung atas dan teks melengkung bawah setelah itu kita percantik dengan cara putuskan hubungannya dulu hubungan antara bulatan dengan teks yang ini oke kita klik sebelah tempat kita klik sebelah tempat lalu kita klik objek bulatan dan kita klik objek pilih break teks apart atau bisa menggunakan control A control K kita klik control K selanjutnya antara bulatan dengan teks tidak nyatu kalau tadi masih nyatu kalau tadi masih nyatu makanya kita putuskan hubungannya biar akan nyatu setelah beres seperti ini kita perkecil ukurannya dengan cara klik tahan mouse kiri dan tahan tombol shift ya lepas seperti ini setelah itu ctrl C ctrl V atau bisa menekan tombol copy bagian sini dan paste bagian sini copy paste sudah copy paste selanjutnya kita tekan tahan lagi dan tahan juga tombol shift nya biar rata seperti ini lepas ya sudah seperti ini sudah kelihatan selanjutnya kita berikan dia warna warna bebas warna apapun yang penting judulnya kasih warna kita klik warna ketika kita berikan sebuah warna maka objek objek text nya itu ada di bawahnya agar text nya itu ada di depan maka objek bulatan yang besar ini kita jadikan di bawah caranya gimana caranya tekan control sama take down kalau di laptop CTRL tahan sama take down kita klik tahan klik ya setelah selesai kita klik di bagian bulatan kecil berikan di warna warna agak cerah dan kita klik di bagian text nya kita berikan di warna warna cerah juga ya setelah selesai kita berikan dia bintang kanan yang kiri dimana ada bintang tahan di tool polygon tahan polygon tahan tool polygon dan lihat di bagian sini ada start kita klik start lalu kita drag seperti ini kita berikan dia warna merah misalkan seperti ini taro di bawah sini lalu kita CTRL C CTRL V tahan selesai selesai tegas bulatan melangkung teks melangkung dengan objek bulatan dan bintang sudah selesai untuk warna kalian bisa pilih yang sesuai ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih